tanggal 15 Apusus 2019 tentang peresunian mengangkatkan anggota Dewan Kebangkanaan daerah Kota Bandar Lampung masa jembatan tahun 2019-2024. Maka sebelum melakukan jabatannya, hari ini saya, Ketua Pelagian Negeri Tanjung Karat, akan mengambil suatu hal yang janji sebagai anggota Dewan Kebangkanaan daerah Kota Bandar Lampung masa jabatan tahun 2019-2024. Oleh karena itu, saya bertanya apakah saudara bersedia yang ambil sumpah atau janji? Bersedia. Menurut agama apa? Awa. Perlu saya katakan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab melihara kelamatan Pancasila dan penang-penangkasan 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini disamping bisa setelah sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini juga yang terpenting sekali harus diyakin bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut bisa setelah oleh Tuhan yang mahasiswa. Tuhan mengataui apa yang saudara ucapkan dan apapun yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya tentang ucapannya akan saudara berikan. ini perhatikan dan ikuti kata-kata saya bagi saudara yang beragama Islam ikuti kata-kata saya demi Allah saya bersumpah bagi yang beragama Kristen ikuti kata-kata saya demi Tuhan saya berjanji untuk semuanya untuk dikata-kata saya bahwa saya akan memenuhi wajiban saya akan memenuhi wajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakiran Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dengan sebuah kebaiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan perundangan pada Pancasila dengan perundangan Pancasila dan Pundang-pundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pundang-pundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pundang-pundang Pundang-pundang